Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Tenggit ke kanan, tenggit ke kanan, ma' di se Ma'umere, daga le kota hindi Pepinggi song-gansong, leluh ke lerebing ha Ma'umere, daga le kota hindi Pepinggi song-gansong, leluh ke lerebing ha La leluh si raso, mi fa mi fa so Lelai titik, fa fa, rebing, bu de mi Eelele, Eelele, Eelelelelelelelelelela Leluh si raso, mi fa mi fa sol Lelai titik, fa fa, rebing, bu de mi Eelelelelelelelelelelelela Ma'umere, daga le kota hindi Pepinggi song-gansong, leluh ke lerebing ha Maumiri, lagalikota, hindi Papingisong gasong, lalalu kelaribing Pertama, lipat이가 di dalam Adakah menyerah berusaha bersama Satanin skorong, perdista, tatuaimme Kalian juga mogok bahaya Selamat menikmati 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 Ada ubur-ubur di lautan, hati-hati kena sengatan, pelajari cara penanganan karena nyawa taruhannya. Buah papaya dimakannya malam, dari kemarin belum ditelan, hizinkan saya mengucapkan salam untuk semua hadirin bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namun Judaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah pandemi sudah mulai reda. Namun kita tetap tidak beleng-belengah. Jaga selalu protokol kesehatan yang ada karena sehat bukan hanya untuk kita, tapi juga keluarga. Acara ini merupakan dedikasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang disiarkan langsung dari Studio BNM Channel untuk seluruh peserta agar lebih aware atau peduli terhadap penanganan sengatan hewan laut yang berbisa. Sebelum memulai acara, hizinkan saya menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam acara hari ini. Selama penyajian materi berlangsung, bagi peserta yang ingin bertanya, dapat melangsungkan pertanyaannya melalui fitur KNE pada Zoom saat TV sedang berlangsung. Selama acara berlangsung nanti, kami juga akan mengirimkan link presensi di chatroom. Dimohonkan Bapak Ibu dapat mengirimkan presensi yang kami kirimkan untuk pembajian materi hari ini. Dalam acara ini juga nanti akan ada hadiah menarik yang akan diberikan, jadi dimohonkan untuk peserta bisa aktif bertanya dan menikmati acara sampai akhir. Baiklah, sebelum memulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk acara selanjutnya akan ada laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Bapak Tulus Rianto S.A.M.M.F.G. kepada Bapak Tulus. Terima kasih. 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 Oke, baik. Suara saya bisa didengar? Ya, tidak bisa, Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf ada sedikit trouble di studio Rasma Said. Terima kasih, Mbak Nirma, untuk kesempatannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu PLT Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Direkturat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ketua Tim Kerja, P2P Zoonosis dan Penyakit Akibat Digitan Hewan Berbisa dan Tanaman Beracun, Ibu Dr. Hewan Sidi Ganeva Pagi M. Epid. Ya, mohon izin, Bu, melaporkan hal-hal terkait dengan kegiatan pagi ini sebagai berikut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Toxinology Society, penyakit gigitan hewan laut berbisa saat ini telah menjadi masalah kesehatan masyarakat. Sampai saat ini, kasus sengatan hewan laut berbisa belum ditangani sesuai dengan SOB. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi tenaga dan kesehatan yang berperan dalam rangkaian penanganan kasus akibat gigitan hewan laut berbisa. Tujuan daripada pertemuan kali ini adalah penyakit akibat gigitan hewan laut berbisa dapat ditanggulangi sesuai dengan SOB. Nah, tujuan khususnya adalah tersosialisasinya penanganan kasus gigitan hewan laut berbisa kepada petugas non-kesehatan. Dan tujuan khusus berikutnya adalah petugas non-kesehatan terbatas dapat melakukan tindakan yang diperlukan dalam penanganan kasus gigitan atau sengatan hewan laut berbisa. Nah, waktu dan tempat pada hari ini, Jumat 1 Juli 2022 yang akan berlangsung sampai nanti sekitar jam 12 siang. Nah, sumber dan moderator adalah Direktur Penjagaan dan Penyakit Penyakit Pengelola, Kemudian Tim Ketua Tim Kerja Zoonosis dan Penyakit Akibat Gingitan Hewan Berbisa dan Tanaman Beracun. Berikutnya, Dr. Dr. Sri Maharani, MSI Specialist Emergency. Dan sebagai moderator, Mbak Nirma dari BNM. Peserta pertumbuhan kali ini adalah tenaga non-kesehatan, Buk, terdiri dari Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang berikutnya Perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, bidang pembinaan atlet, dan pengurus besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia beserta kejaran, pengurus besar POSI Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia beserta kejaran, kemudian Tim Sar Laut beserta kejaran, Ketua Asosiasi Pengelola Hotel Se-Indonesia beserta kejaran, kemudian yang terakhir adalah Ketua Asosiasi Restoran Se-Indonesia beserta kejaran. Sampai saat ini peserta yang mendaftar sekitar 373, Ibu, yang saat ini sudah bergabung di Zoom kurang lebih 100 orang, dan yang bergabung di YouTube sekitar 30 orang. Proses dari pertemuan ini akan berlangsung presentasi via online, yaitu Zoom dan bisa diikuti di channel YouTube, dan akan diadakan tanya-jawab melalui Q&A. Demikian, Bu, laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, mohon berkenan, Ibu, mau pilih Ibu Direktur P2PM untuk membuka acara ini secara resmi. Terima kasih. Wabila itofiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Kulut, atas laporan penyelenggaran yang tadi. Selanjutnya akan ada kamputan yang akan disampaikan oleh Direktur P2PM, yang akan diwakili oleh ketua tim kerja biomasis dan penyakit akibat hidupan hewan berpisah. Dan tanaman beragung, yaitu Dr. Helen Siti Janita, Tati MPPID. Kepada Dr. Siti Janita, saya persilasannya. Baik, terima kasih, Mbak Dirma, atas kesempatannya. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Ibu PLT Direktur yang belum bisa bergabung pada hari ini karena masih ada kegiatan lain bersama pimpinan, sehingga meminta kepada kami untuk mewakilkannya. Baiklah, Bapak-Ibu, kita akan memulai kegiatan kita hari ini. Tentunya kami ingin menyampaikan dulu Bapak-Ibu yang telah hadir pada hari ini, yang terhormat perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Pembinaan Akhlit, kemudian Ketua Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia berserta anggotanya, Ketua Pengurus Besar Posi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, beserta anggota, Ketua Tim Sar Laut beserta anggota, Ketua Asosiasi Pengelola Hotel Se-Indonesia beserta anggota, Ketua Asosiasi Restoran Se-Indonesia beserta anggota, dan juga Narasumber yang telah berkenan, hadir, dan beserta tentunya peserta workshop yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Tentunya kita patut bersyukur karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam acara virtual workshop penanganan kasus sengatan hewan laut berbisa, yaitu ubur-ubur, bintang laut, bulu babi, dan lain-lain bagi tenaga non-kesehatan. Tentunya ini yang perlu kita patut syukuri ke hadirat Tuhan Imah Esa, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan dari program kami di Kementerian Kesehatan, yaitu program pencegahan dan penanggulangan zoonosis dan penyakit akibat hewan berbisa dan tanaman beracun di Direktorat P2PM Kementerian Kesehatan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat datang kepada semua peserta yang juga merupakan perwakilan dari semua Kementerian Lembaga yang kami undang pada hari ini. Luar biasa, cukup banyak yang hadir. Terima kasih. Dan juga organisasi-organisasi, yaitu organisasi atlet, serta pelaku kepariwisataan dan hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada acara yang penting pada hari ini. Penghargaan juga dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada narasumber yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada kita semua dan juga pihak mitra beserta jajarannya serta panitia yang telah menyiapkan dengan susah payah untuk penyelenggaraan acara ini dengan baik. Bapak-Ibu yang kami banggakan, seperti yang kita ketahui bersama, negara kita yang kita cintai ini, yaitu Indonesia, ini merupakan negara kepulauan yang mempunyai begitu banyak jenis hewan berbisa dan tanaman beracun, termasuk di sini adalah hewan laut yang berbisa. Nah, ada beberapa jenis hewan laut tersebut yang mungkin bisa kita coba urai apa saja sebenarnya jenis yang hewan yang berbisa ini, yaitu seperti ini, kalau kita dengar ini atau kita baca nama-namanya cukup bagus gitu ya, namanya indah-indah gitu, tetapi ternyata ini sangat membahayakan buat kesehatan kita. Seperti ubur-ubur, ini banyak sekali kita ketahui ini ubur-ubur ya, yang malah kadang-kadang ada yang kita bisa konsumsi. Kemudian ada bintang laut, cukup cantik sebenarnya bintang laut ini kalau sudah kita lihat di laut ya. Kemudian bulu babi, corn snail, blue ring, octopus, lion fish, scorpion fish, stone fish, stingray, puffer fish, parrot fish, horse shoe, crabs, seas, enemius, waduh ini cukup banyak, nama-namanya yang bagus-bagus gitu ya, namanya yang juga merupakan kekayaan dari makhluk hidup laut yang ada di Indonesia. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tulus, bahwa berdasarkan informasi dari Indonesia, Focinology Society, tercatat bahwa data tertinggi kasus sengatan dari hewan laut yang beracun adalah akibat sengatan umur-ubur biru. Setiap tahunnya ini ternyata sengatan umur-ubur biru ini cukup berbahaya ya, buat kita karena kalau di data yang kita punya itu mempunyai kasus yang cukup tinggi gitu ya. Namun racun yang pisalia, pisalis di Indonesia ini secara ilmiah tidak banyak ditetangui ya, racun yang dihasilkan dari umur-ubur tersebut. Nah, kejadian tahun ini terjadi banyak terutama di pantai selatan Jawa, Pulau Jawa, dan kemudian juga di kepulauan Bali, bagian timur. di mana daerah-daerah tersebut ya, pantai-pantai tersebut merupakan daerah tujuan wisata yang paling diminati oleh masyarakat gitu. Nah, ini ternyata padahal di pantai tersebut itu kita harus melakukan kegiatan, itu harus secara berhati-hati gitu ya. Bukannya tidak boleh, barangkali ya, tetapi perlu kehati-hatian terhadap makhluk-makhluk laut yang ada di sekitar pantai tersebut. Nah, data yang sempat kami ketahui itu bahwa pada tahun 2019, di bulan Juni sampai Juli, barangkali ya, dilaporkan adanya 773 pasien. Sedangkan di tahun 2020 sebanyak 514 pasien. Ini cukup banyak, rupanya sampai ratusan gitu ya. Pada tahun 2019, gambaran klinis yang dialami dari akibat senatan dari hewan-hewan malu tersebut, itu merupakan gejala dipsni, mual, muntah, nyeri, sefalgia, dan udem. Udem ini bisa ada sekitar 2 kasus gitu. Namun pada tahun 2020, gejala klinis yang tercatat itu, yang dialami oleh penderita terutama adalah nyeri dan udem, di mana mempunyai kasus sebanyak, hampir semua, berarti ya semua kasus tersebut, 514 persen ini, 514 orang itu, atau 100 persen menunjukkan gejala seperti itu. Namun, penderita-penderita tersebut telah diupayakan untuk ditatalaksana di fasilitas kesehatan, dengan rawat inap, baik pada pasien yang kita catat pada tahun 2019, maupun pada tahun 2020. Nah, ada lagi kasus yang box jellyfish, ini dengan jenis yang tidak diketahui, itu juga pernah dilaporkan beberapa kasus, tapi masih belum terlalu banyak ya, masih di bawah 50 kasus. Mungkin hal ini karena kurangnya pelaporan dari tempat-tempat, pelaporan dari masyarakat di sekitar, atau petugas di sekitar tempat-tempat terjadinya senatan keburu-keburu. Nah, ada juga stonefish. Nah, stonefish ini pernah dilaporkan di Bali dan di Raja Ampat, terjadi di pantai. Selain itu juga kasus tersebut juga dilaporkan di dapur restoran. Mungkin restoran di sekitar itu ya, tempat wisata di Bali dan di Raja Ampat. Hal ini menandakan perlunya pengetahuan masyarakat akan hewan laut berbisa tersebut, yang akan dikonsumsi, sehingga perlu kita ketahui bersama seperti apa hewan-hewan yang akan kita konsumsi tersebut. Contoh lain adalah kasus akibat makanan ikan buntal di Momere. Dan juga mungkin masih ada lagi ya, kasus-kasus akibat kita mengkonsumsi ikan-ikan yang ada di tempat-tempat lainnya. Namun mungkin itu belum sempat terlaporkan dan tercatat oleh kita di sini. Hal ini juga menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap toksin atau racun dari hewan-hewan tersebut. Nah, banyak selain Blue Octopus, kemudian Lionfish, Scorpionfish, dan banyak hewan berbisa lainnya, datanya memang belum dikumpulkan dengan baik. Sehingga meskipun kita mungkin meyakini bahwa kejadiannya itu sangat tinggi dan cukup fatal, juga karena kita belum dapat melakukan atau sangat sulit dilakukan untuk mendiagnosa terhadap kejadian-kejadian tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan sebagian besar tenaga medis tidak dapat melakukan tata laksana dengan baik dan sesuai tanda. Nah, ini berarti perlu kita identifikasi masalah-masalahnya seperti apa dan kemudian kita upayakan bagaimana agar petugas itu dapat melakukan penegakan dianosa dengan benar, sehingga kita dapat melakukan tata laksana terhadap kasus itu juga dengan baik dan sesuai dengan standar. para peserta workshop yang kami bahagakan mencermati situasi tersebut di atas, maka dalam upaya pencegahan dan pemendalian penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun ini, maka Kementerian Kesehatan mulai tahun ini telah menambah program untuk penanggulangan masalah tersebut yang akan menjadi tanggung jawab dari Direktorat Penjagaan dan Penyakit Mular di Kementerian Kesehatan. Jika kita melihat begitu seriusnya masalah yang diakibatkan dari senatan hewan laut tersebut, maka dirasa perlu segera kita mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Untuk itu, kami telah merencanakan beberapa langkah untuk memperkuat program yang baru ini. Seperti kita akan menyusun pedoman, pencegahan dan pemendalian penyakit akibat hewan berbisa dan tanaman beracun yang semoga ini bisa segera kita selesaikan sehingga nanti bisa langsung dilanjutkan dengan membuat aturan hukumnya berupa peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian juga melakukan peningkatan kapasitas petugas berupa orientasi untuk bagaimana kita melakukan pencegahan dan pemendalian penyakit akibat hewan berbisa dan tanaman beracun. Nah, secara bersamaan atau secara paralel sambil berproses untuk rencana kegiatan yang di atas, kami juga telah melakukan beberapa kegiatan berupa sosialisasi first aid pada penanganan kasus akibat hewan berbisa dan tanaman beracun baik bagi tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan. Nah, untuk yang tenaga non-kesehatan adalah contohnya seperti yang kita saat ini sedang kita laksanakan bersama Bapak-Ibu. Dan juga untuk sosialisasi, sedangkan untuk sosialisasi penangatan gigitan ular itu baik bagi tenaga kesehatan maupun yang kesehatan sudah pernah kita lakukan itu di bulan lalu. Dan saat ini kita akan men-sosialisasikan terkait dengan akibat senatan hewan laut. Nah, selain itu juga nantinya kami akan melakukan pendampingan kepada petugas-petugas dalam penanganan kegawat darunatan pada kasus-kasus akibat hewan atau tanaman beracun tersebut. Selain itu juga tentunya kita sadari bersama bahwa untuk penanganan kejadian-kejadian ini tentunya tidak bisa hanya diselesaikan atau dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan tetapi juga perlu kita bekerjasama, berkoordinasi dan berkolaborasi baik lintas program maupun dengan lintas sektor terkait. Supaya kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan ini akibat hewan-hewan laut tersebut dapat kita tanggulangi bersama-sama. Tentunya sebagaimana yang saat ini sudah kita ketahui bersama dan selalu ditekankan oleh pimpinan bahwa pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan masalah-masalah kesehatan dapat kita lakukan dengan pendekatan luar health. Karena itu pada kesempatan ini kami mengundang Bapak-Ibu perwakilan dari Kementerian dan Lembaga yang terkait untuk mari kita bersama-sama bagaimana kita melakukan penanggulangan ini dan untuk itu diawali dengan kami memberikan informasi seperti apa sebenarnya dampak terhadap gigitan atau sengatan hewan-hewan yang berkisah maupun nanggulisan. Nah tentunya peningkatan kapasitas ini tidak hanya sebagai kepada tenaga-tenaga kesehatan maupun kesehatan, tetapi juga perlu kita sebarluaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kemungkinan kesehatan juga akan berupaya untuk melaksanakan atau menyediakan media-media informasi yang dapat disampaikan kepada atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu tentunya dalam melaksanakan tata laksana dari kasus-kasus tersebut kita juga akan mencukupi kebutuhan terhadap logistik dari tata laksana tersebut. dan juga kami akan berusaha untuk melaksanakan adanya proses transportasi cepat berupa kolaborasi dengan PSC 119 di Kementerian Sehatan dalam rangka penanggulangan kegawat daruratan akibat dari sengatan hewan beracun. Bapak Ibu yang berbahagia pada bagian akhir dari sambutan ini kami berharap kita semua dapat bersama-sama melakukan penanggulangan akibat sengatan hewan laut berbisa dan tentunya harus kita lakukan melalui pendekatan One Health yaitu upaya menanggulang masalah kesehatan masyarakat secara bersama-sama yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, akademisi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain yang terkait sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Nah melalui virtual workshop ini dapat kita manfaatkan untuk menangkatkan pengetahuan kita semua agar dapat turut menambil bagian dalam rangkaian penanganan kasus sengatan hewan laut tentunya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Akhirnya dengan mengharapkan bimbingan dari Tuhan yang maha kuasa maka virtual workshop penanganan kasus sengatan hewan laut berbisa bagi tenaga dan kesehatan dapat kita buka secara resmi bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Demikian Bapak-Ibu sambutan dari Direktur Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Menular yang dapat kami sampaikan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kehadiran Bapak-Ibu. Selamat mengikuti workshop dan manfaatkan kesempatan ini mampu kita bisa bertemu dengan narasumber yang luar biasa dan semoga kegiatan kita hari ini akan memberikan manfaat untuk kesehatan masyarakat di Indonesia. Terima kasih dan kami kembalikan kepada pembawa acara Mbak Nirma. Kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas kamutan dan sembukaannya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita mulai kepada acara inti kita hari ini. Seperti yang kita tahu acara ini berjudul Kemanganan terhadap sengakan hewan laut yang berbisa. Dengan narasumber kita hari ini, kita ada dokter-dokter Tri Maharani, MSB SPF. Baik, dokter Tri Maharani ini merupakan lulusan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, pernah mengambil spesialis emergenti di Universitas Brawijaya Malang, dan lulusan S2 Imunologi di Universitas Erlangga, Surabaya. Dokter Tri Maharani juga pernah mengambil doktoral atau S3 di Biomedic Universitas Brawijaya Malang. Profan sandwich-like program S3 di Universitas Lausanne, Belgium, serta clinical toxinology course di Universitas Erlangga, Australia. Dokter Tri Maharani saat ini menjabat sebagai ketua kajian program penanganan jubitan hewan berbisa dan tanaman beracun Indonesia. Sebagai presiden Indonesia toxinology dan ketua RECS Indonesia, sebagai peneliti atau analis ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia, sebagai advisor temporary WHO guideline 2016, sebagai woman champion of snack bite 2020, sebagai konsultan emergensi rumah sakit pusat Pertamina Jakarta, dan konsultan PENOM Senter Indonesia. Baik, di sini kita juga ada dokter Tri Maharani. Silahkan, dokter. Selamat pagi, Mbak Nirwan. Terima kasih ketemu lagi hari ini. Selamat pagi semua pemerisah semuanya, dan juga undangan-undangan yang sudah datang di acara kali ini. Terima kasih Ibu Koordinator dari program Soonosis, dan juga penanggulangan penyakit hewan berbisa dan tanaman beracun, Bu Garnifah, dan juga semua staffnya. Hari ini saya terima kasih sekali diberi kesempatan, yang hari ini kita untuk memedis. Kemarin kita yang untuk medis. Saya juga berbahagia ketika mendengar bahwa teman-teman dari Komisi 9 juga ikut hadir di sini. Terima kasih Bapak Melki, Bu Elvita, dan juga semua teman-teman dari Komisi 9 yang menyempatkan untuk hadir. Juga Bapak Joni Aduma dari Kepolisian yang juga bersedia hadir, dan teman-teman Pasampres yang juga ada mengikuti acara ini. Teman-teman dari KPP di Papua yang juga merasa membutuhkan ilmu ini. Terima kasih ya Pak mau datang, meskipun teman-teman ini di bagian perpajakan. Tetapi karena mengetahui bahwa ini adalah pengetahuan yang jarang bisa diberikan, saya kira sejak Indonesia Merdeka sampai sekarang baru ada pelatihan nasional untuk sengatan hewan berbisa di laut ini baru sekarang. Dan terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Sekarang ini kira-kira sudah ada di Zoom sekitar 100 lebih, 150 lebih ya. Dan yang sudah daftar kira-kira sudah hampir 350 lebih untuk acara non-medis. Hari kemarin kita sudah mengadakan untuk non-medis dan hasilnya memang sangat luar biasa ya. Hampir seribu lebih yang datang di Zoom, kemudian di YouTube berapa ratus, kita 200 lebih juga. Dan itu menandakan bahwa kasus-kasus tentang sengatan dan gigitan hewan berbisa di lautan ini memang sangat baik. Oke, kita mulai saja ya hari ini. Silahkan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana hewan laut berbisa, penanganan awal, dan bagaimana kita mengatasinya. Kita lihat sekarang tentang bagaimana peta Indonesia tentang hewan-hewan berbisa. Salah satu hewan berbisa di laut yang mempunyai data yang paling banyak adalah ubur-ubur. Kita lihat di mapping saya ini, kelihatan bahwa daerah-daerah yang diberi noktah hitam adalah daerah-daerah yang mempunyai pelaporan kasus ubur-ubur yang banyak. Dan noktahnya ternyata lebih dari 10. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ternyata di Indonesia kasus-kasus itu cukup banyak. Kita sekarang mau lihat, untuk ubur-ubur yang jenis mematikan, bagaimana petanya? Ternyata seluruh peta Indonesia dibandingkan peta dunia adalah berwarna biru. Artinya kasusnya sangat banyak. Sementara di negara lain berwarna putih. Artinya kita mempunyai kasus-kasus yang cukup banyak. Sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, 17.504, dan juga panjang pantai yang nomor dua terpanjang di dunia. Maka kasus-kasus senatan hewan-hewan berbisa di laut ini sangat banyak. Cironic veterinary atau ubur-ubur yang bisa mematikan cukup membuat kita harus waspada, karena ternyata seluruh peta Indonesia warnanya itu adalah biru. Artinya menandakan sangat banyak populasinya di Indonesia. Bagaimana dengan jenis ubur-ubur yang lain? Seperti tadi yang diberitahukan oleh Ibu Ganeva dan juga Bapak Tulus, bahwa pelaporan dari kami, Indonesia Tersinologi, menyebutkan bahwa di tahun 2019 sampai tahun 2020, ternyata kasus-kasus Blue Battle Jellyfish mendapatkan ranking tertinggi di Indonesia. Dan di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa sampai Bali, kasus-kasusnya sangat banyak dalam bulan Juni sampai Agustus. Saya sendiri pernah datang di salah satu tempat itu dalam sehari bisa 1.250an kata. Sangat jenis. Pelaporannya sangat banyak. Data yang saya kumpulkan dari 2014 sampai 2020 menandakan bahwa setiap tahun angka dari pasien-pasien yang terkena sengatan ubur-ubur ini selalu berikan. Bagaimana dengan tempat-tempat pariwisata? Lanjut. Nah, seperti undangan yang hari ini kami ingin datangkan, yaitu dari teman-teman pariwisata. Ternyata untuk ubur-ubur ini, di daerah-daerah pariwisata seperti daerah selatan Pantai Jawa, terutama yang kami pernah datangin, ada di Jogja, Parang Riftis, Gunung Gidul. Ternyata kasus-kasus sengatan ubur-ubur sangat banyak. Di slide saya ini menandakan, bagaimana korban itu sangat banyak sekali. Anda bisa melihat bahwa tenaga kesehatan dan korban itu tidak sebanding karena tenaga kesehatan kita mungkin kurang dari 10, sementara pasien-pasiennya lebih dari seribu. Sehingga memang menandakan bahwa dibutuhkan sebuah pengetahuan bagi masyarakat bahwa di pantai itu sedang ada blooming ubur-ubur atau tidak. Sehingga mereka bisa mengantisipasinya. Lanjut. Ini data kami yang kami buat di tahun 2017 sampai tahun 2020 untuk pantai-pantai yang ada di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Di Indonesia, ubur-ubur mempunyai berbagai macam jenis. Dari tabel saya ini bisa kita ketahui ada berbagai macam spesies dari ubur-ubur yang ada di Indonesia. Ada golongan sindropid, ada golongan subosua dan sebagainya. Dan yang terbanyak adalah ubur-ubur biru dan yang mematikan adalah golongan box jellyfish atau ubur-ubur pota. Tetapi yang menjadi masalah utama kalau kita ngomong tentang ubur-ubur adalah bahwa pesi atau penanganan kawal kita masih salah loh teman-teman. Banyak orang masih menggunakan air panas. Jadi bukan air suam-suam kuku seperti anjuran dari WHO, tetapi air panas, betul-betul air yang digunakan untuk membuat secangkir kopi panas. Kemudian diberikan garam, diberikan air cengkeh, bahkan ada sebagian orang memakai odol dan etil klorai untuk mengatasi sengatan ubur-ubur ini. Dan ada juga yang selanjutnya, menggunakan air kencing. Hampir di sebuah pantai yang saya pernah kunjungi di Indonesia dan ada kasus-kasus sengatan ubur-ubur, sebagian besar masyarakat meyakini bahwa cara tradisional dengan memakai air kencing itu bisa membuat sengatan ubur-ubur itu menjadi lebih ringan atau penanganan awalnya. Oke lanjut. Tetapi cara-cara ini adalah cara-cara yang tidak direkomendasikan oleh WHO. Lanjut. Dan cara yang direkomendasikan adalah dengan memberikan air suam kuku. Jadi airnya air hangat-hangat kuku ya teman, bukan air panas. 42 sampai 45 derajat celcius, bisa kita cek gitu ya. Kemudian kita berikan juga cukah. Cukah di Indonesia itu 25 persen. Ibu-ibu yang suka membuat acar dari penambahan cukah, harus melakukan pengenceran 4 bagian lagi sehingga menjadi 5 persen saja. Dan memberikannya 20 sampai 40 menit untuk menolong kasus sengatan ubur-ubur ini. Lanjut. Sekarang kita lihat bagaimana kita mencoba membuat edukasi. Beberapa berita yang dituliskan oleh para wartawan. Terima kasih juga hari ini saya mengundang banyak sekali wartawan, baik itu dari Kumparan, Antara, Netral News, Detikkom, Tirto, dan sebagainya ya. Karena ini sangat penting sekali agar teman-teman bisa menuliskan berita ini. Bahwa kami dari Kementerian Kesehatan sudah membuat edukasi tentang bahaya-bahaya sengatan ubur-ubur sebagai negara yang sangat mempunyai potensi untuk terjadinya sengatan hewan-hewan laut. Kita lihat juga, kita membuat edukasi berupa poster dan juga du dan dun. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan untuk sengatan ubur-ubur ini. Nah, ini juga program ini kita mulai di tahun 2022 supaya bisa menolong semua bangsa kita untuk bisa mengatasinya. Nah, sekarang kita berkonsentrasi pada kasus terbanyak di Indonesia tentang ubur-ubur, yaitu sengatan ubur-ubur biru atau Blue Bottle Jolly Base atau Portugese Man of Wear. Di mana kasus ini ada sangat banyak di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa sampai Bali. Bahkan ada beberapa yang memberi laporan, ada juga di Kalimantan. Oleh sebab itu, kalau teman-teman ada di sini bisa memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan, Fuskesmas atau langsung kepada kami untuk kami tahu bahwa ada ubur-ubur ini di pantai-pantai di dekatannya. Nah, warnanya sangat bagus. Beberapa kasus ketika saya datang di pantai itu, masyarakat tidak tahu loh ya, apakah ini ubur-ubur hewan laut atau plastik. Sebagian besar anak-anak ketika saya tanya, apa nih, kalian tahu nggak apa ini? Mereka bilang itu plastik. Nah, ketidaktahuan itu sangat membahayakan karena banyak orang akan mencoba memegang, melihat padahal untuk kasus-kasus hewan-hewan berpisah dan menyengat seperti ubur-ubur ini, kita tidak boleh sembarangan memegangnya karena dia akan bisa menimbulkan hal-hal seperti gatal, rasa nyeri, bahkan juga untuk orang-orang yang dibersensitifitas akan bisa menimbulkan reaksi alergi sampai anak-anak. Bahkan ada sebuah reaksi serangan sesak. Lanjut. Nah, kita lihat di sini bekas sengatannya. Itu adalah ubur-ubur yang saya temukan di parang kritis ya, teman-teman, di mana bekas sengatan dari stigmatnya adalah berupa sebuah stigmat yang panjang-panjang. Lanjut. Nah, di tahun 2018 di pantai Anjel sini, di dekat Jakarta ini ya, ada juga blooming blubber jelifis. Meskipun dia tidak menimbulkan sebuah gejala-gejala kesehatan dan gangguan kesehatan yang sangat mengganggu, tetapi tetap ada sebuah gangguan rasa gatal dan nyeri, terutama pada orang-orang yang hypersensitifitas. Sehingga hari itu kita membuat acara di SeaWorld untuk bisa melakukan sebuah edukasi. Terima kasih ya, hari ini juga saya sudah mengundang teman-teman dari SeaWorld untuk mengedukasi lagi masyarakat dengan imai. Lanjut. Nah, kemudian ternyata ubur-ubur yang ada di Anjel adalah ubur-ubur total biasa. Jadi hanya menimbulkan rasa gatal dan sebuah rasa nyeri dan tidak menimbulkan morbiditas atau merupakan. Kalau kita tadi memperhatikan pembagian spesies, ternyata di Indonesia juga ada ubur-ubur yang tidak menimbulkan sebuah masalah kesehatan. Misalnya ubur-ubur di Papua dan ubur-ubur di Kalimantan ini, di ubur-ubur nerawan, justru menimbulkan sebuah tempat pariwisata yang sangat indah. Kalau Anda datang ke tempat-tempat yang ada banyak ubur-ubur, sangat menarik sekali. Karena warna, bentuknya, kelucuannya, dan juga pemandangan yang indah akibat adanya mereka di laut-langsung. Sangat menarik. Nah, untuk ubur-ubur kotak atau bok jelipis, di Indonesia memang pemetaannya masih sangat tekali minim jatah. Dan saya hanya mendapatkan beberapa kasus saja, dan kebanyakan kartusnya sudah kasus fatalitas sudah meninggal. Sehingga memang agak susah untuk melihat tanda dan gejala yang ada di Indonesia. Tetapi kalau kita melihat dari peta sironik vaksineri tadi, bahwa ternyata seluruh pantai Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya berwarna biru. Artinya ubur-ubur bok jelipis ini ada di sana. Nah, kita lihat dari kes yang pernah saya catat ya. Di beberapa laporan dari media masa, dari koran, waktu itu menyebutkan ada beberapa kasus yang fatalitas atau meninggal. Lanjut. Sekarang kita akan melihat bahwa ternyata di ubur-ubur dengan film Sindaria ini, ada sebuah sel yang mempunyai penyengat. Di mana sel penyengat ini disebut si jane. Di mana si jane ini bisa melakukan penyengatan. Dan inilah yang nanti di first aid kita lakukan denaktivasi supaya dia tidak melakukan sebuah penyengatan. Gambaran ini menunjukkan bagaimana mereka melakukan sebuah penyengatan. Lanjut. Nah, dari tentakel daripada ubur-ubur ini mengandung nematosit-nematosit tadi dan di mana nematosit tadi mengandung sel penyengat atau senedakan. Dan apa yang terjadi sih sebetulnya pada saat kita disengat? Pada saat kita disengat, fenom itu diinjeksikan seperti kita mendapatkan suntikan dari jarum di mana terjadi penetrasi di epidermis, dermis, dan kapiler tadi oleh sel penyengat atau senedakan. Jadi si fenom itu masuk lewat proses injeksi daripada sel-sel penyengat tadi. Lanjut. Nah, kita lihat sekarang bagaimana timenya dan bagaimana terjadi sebuah kerusakan di jaringan. Jadi ketika terjadi perforasi dari kulit oleh tubulis dari nematosit tadi, maka dalam waktu detik sampai kira-kira lima menit terjadi pemasukan daripada si fenom. Terjadi sebuah kondisi di mana kondisi tadi akan menimbulkan berbagai macam hal. Salah satu hal yang sudah ditemukan oleh salah satu pakar di Amerika, termasuk teman saya juga, akan terjadinya pouring. Tetapi di penemuan dan riset yang lain, di teman-teman saya yang juga di Australia dan Malaysia, masih belum bisa membuktikan apakah betulan ada pouring atau tidak. Kalau kita mengikuti riset yang dilakukan di Amerika, ternyata kondisi itu menimbulkan perforasi atau kerusakan dari sel-sel darah putih dan juga fratelet atau sel-sel yang menyebabkan pengumpalan darah. Sehingga rilis daripada sitokin-sitokin atau bahan-bahan kimia tadi akan mengaktifasi daripada sel-sel darah putih. Dan sampai pada beberapa jam akan menimbulkan masalah. Pada jenis-jenis ubur-ubur kotak yang sangat-sangat mematikan, misalnya yang ada di Jepang yaitu irukanji jellyfish, ada irukanji sindrom, di mana terjadi sebuah kerusakan kulit lakang, nekrosis dan juga inflamasi, dan juga menimbulkan kerusakan pada sel-sel jantung. Karena dalam kondisi seperti itu, terjadi sebuah lubang di sel darah merah tadi, sehingga menimbulkan pembengkaan dan keluarnya kalium ke dalam plasma dan menyebabkan peningkatan daripada potasium plasma tadi dan menimbulkan masalah di jantung. Yaitu terjadinya peningkatan aktivasi elektrikal daripada akut kardiumfaskulernya. Nah, jadi akhirnya kondisi ini menyebabkan sebuah gagal jantung. Dan kematian terbesar daripada jellyfish ini adalah karena kematian. Oke ya? Jadi teman-teman bisa mengerti, meskipun tidak pakai bahasa medis, teman-teman bisa paham kenapa sih ubur-ubur itu bisa menyebabkan sebuah masalah. Lanjut. Jadi, kalau kita melihat hal ini, maka sengatan ubur-ubur itu harus diberikan penanganan awal. Dan penanganan awalnya seperti yang saya tulis di PowerPoint saya ini adalah dengan memberikan sebuah pemberian cuka dan air suam-suam keku tadi. Dan juga ada beberapa obat yang baru ditemukan oleh teman-teman di Amerika yang bisa disembangkan. Di Indonesia belum ada ya. Dan juga ada krim yang bisa diberikan juga dan ini juga di Indonesia tidak ada. Di mana kasus ini bisa menghentikan sengatan dan bisa mengurangi efek nyeri daripada sengatan tadi. Jadi, tidak boleh diberikan air asin atau air laut, tidak boleh diberikan air dingin, tidak boleh diberikan kompres yang panas, tetapi justru yang diberikan adalah air suam-suam buku dan cuka. Lanjut. Saya kira Anda pernah menonton film Bywatch, baik itu yang edisi lama, di zaman saya masih muda ataupun edisi baru dengan pemain-pain yang berbeda. Di edisi Bywatch itu kita lihat bahwa seorang penyelamat pantai atau legat itu menggunakan pelampung di satu tangannya dan di tangan yang lain AED kalau terjadi sebuah kondisi kardia keres. Karena kita tahu tadi salah satu sengatan yang mematikan temannya adalah ubur-ubur yang menimbulkan sebuah masalah kejahat. dan dianjurkan untuk menggunakan baju yang bisa menjadi pertolongan kita untuk tidak tersengat ubur-ubur. Contohnya yang seperti saya siarkan, baju yang tertutup seluruh tubuh sehingga sengatan ubur-ubur tidak mengenai kita. Dan kalau kita melihat bahwa kasus ubur-ubur di Indonesia sangat banyak, karena lokasi-lokasi pantainya sangat banyak, lanjut, maka kita harus mempunyai sebuah program untuk memberi tahu masyarakat. Seperti di pantai di tempat guru saya berada di Thailand, di mana diberikan peringatan bahwa di situ ada ubur-ubur dan di situ bahaya untuk berenang. Kemudian di sebelahnya, kalau teman-teman lihat gambar slide saya ini, ada tonggak yang berisi cuk. Saya pernah mengadakan seperti ini di pantai-pantai Pamekasan. Nah, hari ini saya undang FIMSAR dan juga PSJ 119 Pamekasan ya. Nah, jadi di salah satu puskesmas, kami mengadakan namanya cukkanisasi, yaitu dengan memasangkan cukak-cukak di tonggak-tonggak bambu di pantai. Di mana ketika masyarakat terkena ubur-ubur, tidak usah menunggu petugas legat ataupun petugas kesehatan, tapi dapat menuangkan sendiri cukak ini ke debu mereka. Kalau kita lihat tadi kasus-kasus tengatan ubur-ubur itu ribuan, sementara tenaga-tenaga kesehatan dan legat itu sangat terbatas, maka pemberian cukak di pinggir-pinggir pantai menjadi sangat terbatas. Saya berharap Anda ketika mengikuti acara ini bisa menginisiasi daerah sekitar Anda, jika ada ubur-ubur blooming dalam beberapa waktu, Anda bisa menginisiasi untuk cukkanisasi dengan memasang tonggak-tonggak cukak di sepanjang moment. Lanjut. Nah ini adalah riset terbaru saya bersama Dr. Widi. Jadi Bu Widi ini adalah dosen dari Fakultas Kelautan di Udayana, tapi hari ini memang tidak bisa bergabung karena dia ada adara dan juga memang waktunya sangat sempit. Jadi kemarin dia bergabung untuk NAKES, kami membuat report pertama dari kasus perhitungan ubur-ubur biru di Indonesia dan ternyata asuknya sangat-sangat tinggi. Lanjut. Kalau Anda yang suka baca jurnal, bisa membaca jurnal yang saya tulis bersama Bu Widi. Dan ingat bahwa ternyata bioprospektif masa depan dari Indonesia dengan hewan-hewan laut berbisa yang sangat banyak ini adalah dalam sektor ekonomi. Berbagai makanan di Jepang ternyata berasal dari utama. Silahkan kalau teman-teman mempunyai ide-ide kreatif di sana, maka ubur-ubur yang sangat banyak di Indonesia ini bisa dilakukan biodiversitas dengan menjadikan dia unsur ekonomi menjadikan makanan atau bahan-bahan. Kita lanjutkan dengan topik selanjutnya. Setelah topik ubur-ubur dan kita tahu semua hal tentang ubur-ubur termasuk pesid dan juga preventifnya, maka kita akan lanjut kepada hewan berikutnya yang menimbulkan sebuah kondisi envinomasi, yaitu stonefish. Seperti tadi yang diteritakan oleh Pak Tulus dan Bukanepa, saya mendapatkan kasus stonefish yang ada di banyak restoran di Bali kira-kira beberapa bulan ini. Beberapa set mengalami masalah dan juga kru dari dapur restoran ini mengalami masalah karena tertusuk duri beracun dari stonefish. Kalau kita lihat hewan ini wajahnya buruk ya, karena dia adalah ikan batu. Tapi rasa dagingnya enak. Dan di sisi punggungnya ada duri yang berisi vinom. Sehingga kalau kita memegang lanjut, maka akan terjadi tusukan dari duri tadi dan dia menginjeksikan isinya, yaitu si vinom tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lanjut, nyeri pada tempat sengatan. Dan jika menjadi sistemis, maka akan terjadi sebuah nekrosis atau kematian jaranya. Ingatlah bahwa duri dari ikan batu ini isinya itu cukup banyak, 9,8 miligram vinom. Cukup banyak ya untuk menimbulkan sebuah reaksi enak vinomasi. Kita akan lihat nih tangan teman saya, pasien saya, ya itu salah satu safe di Bali tadi. Lanjut. Ternyata tangannya mengalami sebuah edema, ada blister di sana dan ada sebuah inflamasi. Lanjut. Kemudian di beberapa pasien yang lain, karena terinjak, terjadi nekrosis. Jadi sebetulnya vinom tadi menimbulkan sebuah kondisi-kondisi yang bisa membahayakan tubuh dari orang yang terkena. Lanjut. Nah, jadi nekrosisnya bisa seperti ini. Dan bisa mengalami efek yang lain. Lanjut. Yaitu efek miotoksin, neurotoksin, dan kardiotoksin. Merusak otot, merusak syaraf, dan merusak jantung. Jadi bagaimana kita melakukan penanganan awal? Lanjut. Jadi penanganan awalnya untuk storm face, yaitu dengan memberikan air suam-suam kuku tadi, seperti pada jelly face, yaitu air dengan 45 derajat. Lanjut. Kemudian untuk sengatan daripada bintang laut atau si arsin, star face, ataupun landak laut atau si arsin, maka kita bisa melakukan berbagai cara. Bulu babi atau landak laut lanjut, itu bisa menimbulkan efek seperti pasien saya ini, yaitu nyeri, kemerahan, bengkak, dan ada bagian-bagian dari landak laut tadi yang tertinggal, ketika dia menusuk orang yang terkena. Jadi caranya lanjut. Ketika terjadi sebuah kondisi sistemik, di mana ada mual, muntah, nyeri perut, ada tensi yang turun, ada pelumpuan, dan ada respiratory distress, maka kita harus melakukan pertolongan-pertolongan ini. Lanjut. Yaitu dengan pertolongan awal memberikan air hangat suam-suam kuku tadi, 45 derajat tadi. Bukan air panas ya teman-teman ya, sekali lagi. Dan melakukan remove daripada spine atau pedikulis tadi, yaitu mengambil durinya dengan tindakan bedah, terutama kalau itu terkena di dekat seni. Karena kalau di dekat seni akan sangat berbahaya sekali. Dan jika tidak dicabut, akan menjadi bentukan yang disebut granuloma. Selanjutnya, untuk kasus-kasus sengatan daripada hewan laut starfish ataupun landa laut CRC ini, kita harus membawanya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan obat-obat. Dan kemarin kita sudah membuat training ya, untuk terlalu medis. Obat apa yang kira-kira bisa diberikan? Pada kondisi kita terkena spong, spong ini banyak di seluruh pantai Indonesia. Pada waktu saya diving di Kajak Ampat, kemudian di NTP ya, Pulau Gili-Gili itu ya. Ini sangat banyak sekali spong. Di Bali, di pantai-pantai Pulau Jawa, ataupun di pantai Kalimantan, di Sumatera. Ini sangat banyak. Bagaimana kalau terjadi sebuah kondisi lokal reaksi akibat spong ini? Biasanya kita terkena itu kalau kita terpegang atau tidak sengaja memegang, atau sengaja juga memegang spong ini. Maka akan ada rasa batal, ada rasa terbakar, ada pemengkaan atau edema, dan ada vesipra. Dalam kondisi ini, maka penanganan awalnya adalah dekontaminasi dari kontak iritan tadi. Jadi Anda silakan membasuh bagian yang terkontaminasi dengan spong tadi, kemudian dengan cairan ya, dengan air bisa ya. Kemudian melakukan remove dari spine atau pedikulis ataupun duri tadi dengan adhesive type. Jadi kita tempelkan plaster adhesive tadi dan bisa kalau kita buka, dia akan ada di plaster tadi. Ataupun kita memberikan juga seperti pada kasus ukur-ukur. Beberapa menit dengan konsentrasi 5%. Dan selanjutnya, kalau masih ada keluhan-keluhan yang sifatnya memberat dan menetap, silakan membawa ke tempat fasilitas kesehatan. Lanjut, kasus-kasus timun laut atau sika kambar sangat banyak di Indonesia. Meskipun di Indonesia, sika kambar ini pada hari yang tertentu bisa menjadi makanan yang sangat mahal. Terutama kalau misalnya ada adara Imlek, tahun baru Cina. Maka sika kambar adalah salah satu makanan yang cukup mahal yang disetiakan di sana. Tanda dan kejalannya lanjut, yaitu ketika kita memegang, sama dengan spon tadi, akan menimbulkan sebuah kondisi kontak iritan sampai menimbulkan dematitis. Dan kalau itu terkena mata kita, akan timbul korneal dan konjunktiva inflamasi. Oleh sebab itu first aid-nya lanjut adalah tentu saja dekontaminasi bagian, kembali lagi ya, dekontamasi bagian yang kontak. Lakukan irigasi dengan cairan maupun cairan infus ataupun air, dan jika itu terkena kontak dengan mata, lakukan irigasi di mata tadi dengan cairan infus atau air biasa. Dan segera bawa ke tempat fasilitas kesehatan. Supaya kalau misalnya terkena itu di tubuh kita terjadi dematitis kontak, ataupun di mata kita terjadi sebuah konjunktiva inflamasi bisa terobati dengan sempurna. Nah, pada tusukan akibat ikan pari, Nah, kalau ikan pari ini beda dengan spong maupun dengan imun laut, ataupun dengan landak laut. Karena ikan pari ini di ujung dari ekornya itu ada bagian seperti jarum. Dan dia mengandung myonekrosis. Di mana nanti akan terjadi sebuah kondisi myonekrosis pada orang yang tertusuk dari ekor ikan pari. Tanda dan kejalannya apa? Ada laserasi. Karena itu kan sebuah ekor panjang yang keras dan di ujungnya kayak ada jarumnya. Jadi akan terjadi laserasi dan timul rasanya di sana. Dan juga ada myonekrosis. Myonekrosis adalah terjadinya kematian jaringan pada otot. Sehingga lanjut, kita bisa melakukan tata laksana dengan memberikan air hangat tadi, 45 derajat. Seperti kalau kita terkena beberapa kondisi misalnya stone face ataupun jelly face. Dan selanjutnya segera bawa ke fasilitas kesehatan. Karena kalau pada kondisi tertusuk ekor tadi di bagian dada atau perut, bisa menimbulkan kematian. Salah satu artis yang terkenal yang sering ada di televisi dan di Youtube kan meninggal tuh karena tertusuk dari ekor ikan pari yang mengandung myonekrosis di daerah dada. Dan kalau terjadi di daerah dada tentunya agak susah untuk pengobatan ataupun di daerah perut akan terjadi seksif sehingga pasien bisa meninggal. Nah, lanjut. Selanjutnya, kasus burita biru atau blurring opetis. Dulu nih ya ketika saya pulang ke Indonesia, saya berpikir bahwa kasus-kasus blurring opetis itu gak ada di Indonesia. Karena yang terbanyak kan di Australia. Tapi ternyata kasus di Indonesia, Papua, Maluku, dan di sekitar Pulau Jawa banyak. Jadi kita ini betul-betul kaya ya teman-teman dengan hewan-hewan yang berbisa baik di laut maupun di kasi. Bagaimana preventifnya? Jadi preventif daripada sengatan dari gurita blurring opetis ini adalah tentu saja jangan memegang gurita. Wastadalah jika anak-anak Anda bermain di sekitar sebuah kolam renang maupun kolam. Hati-hati dengan kaleng dan botol yang ada cairannya air. Karena bisa ada si blurring opetis masuk dan hidup di sana. Dan lakukanlah pertolongan sesuai dengan standar. Jangan lakukan pertolongan-pertolongan yang tidak jelas. Seperti tadi di JLV dikatakan diberi air kencing, diberi otol, dan sebagainya kan pertolongan yang tidak jelas. Jadi ini mohon tidak dilakukan. Dan jika ada tanda peringatan, maka kita harus melakukan antisipasi untuk tidak pergi ke daerah di area dengan resiko tinggi adanya hewan-hewan laut. Lanjut. Bagaimana tanda dan gejalanya? Pada blurring oktobus, vinom itu beda. Kalau tadi pada stingray atau ikan pari kan di ujung daripada ekornya. Ada jarum yang berisi vinom. Tapi kalau ini di vinom itu dikelenjar air liurnya, di salifah. Seperti pada ular. Sehingga lokal efeknya kira-kira terjadi 10 sampai 15 menit itu adalah rata nyeri, mati lasa, kelumpuan, susah nelen, suara seperti cekgal. Dan pada waktu sistemik, dia ada sesak gagal nafas sampai kematian karena gagal jantung. Jadi bagaimana pertolongan awalnya kalau kita kena blue oktobus ini? Jadi pertolongan awalnya seperti pada gigitan ular neurotoksin. Kemarin mungkin teman-teman masih ingat sesi pertama kita tentang snake bite. Maka dilakukan pressure bandage immobilisasi. Melakukan sebuah tekanan pada otot kita dengan memberikan elastik bandage dan menambah dengan spalek untuk membuat bagian yang tersengat hewan tadi tidak bergerak. Jadi dia limpogin juga. Dan segera lakukan rujukan ke rumah sakit. Refik transport ke rumah sakit. Nah pada kondisi cengatan hewan yang lain selain blue oktobus ada yang terkenali. Konseas. Saya dulu tuh kalau ke pantai-pantai, saya cukup lama ada bekerja di Jawa Timur ya dan di pantai Jawa Timur tuh sekitar situ Bondol, Bondolwoso dan sebagainya itu pantai-pantainya sangat kaya-kaya dengan konsnel. Tetapi di pantai lain juga banyak. Saya lihat di Jogja, di Bali, di daerah Tulungagung, Terenggalek, Pacitan. Banyak sekali konsnel ini. Dan konsnel ini kalau kita lihat habitatnya aja adalah habitat di perairan dangkal. Jadi di tepi-tepi pantai tadi. Tapi dia juga bisa di air yang dalam. Dia bisa di dasar yang berlumpur hingga berpastai. Dan dia bisa ada di puing-puing karang hingga terumbu karang. Misalnya kalau saya pergi ke Kupang, NTT, Maumere, Lebata, dan sebagainya. Tapi di pantai-pantainya kan puing-puing karang sampai terumbu karang ya. Dan juga di daerah-daerah yang mempunyai rumput laut yang tandas. Jadi habitatnya itu sangat luas. Oleh sebab itu konsnel ini menjadi salah satu masalah yang menurut kami juga masih unreported, tidak terlaporkan. Bagaimana dengan siklus hidupnya? Kalau kita lihat kan, dia hidup nocturnal. Dia berbulu di malam hari dan kalau pada siang hari ketika ada matahari, dia terpukur di dalam pasir dan tanah. Jadi gak kelihatan. Oleh sebab itu, habitatnya kanjur, karena dia menimbulkan nyeri loka, rasa baal atau tidak berasa atau parestisi pada mulut, dan sampai menjadi kelumpuan kalau kita terkena dia 15-30 menit, dan kelumpuan dari otot-otot pernafasan kalau lebih lama, misalnya 20-40 menit, dan golnya kematian kalau itu 40 menit sampai beberapa jam. Maka kita membutuhkan sebuah plus aid yang betul-betul benar dan bagus. Lanjut, plus aid-nya sama dengan blue octopus tadi, yaitu dengan pressure limit immobilia. Dan selanjutnya segera ke tempat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan terapi obat-obatan atau terapi. Nah, jadi ini menjadi penting ya teman-teman. Di sini kan saya mengundang teman-teman yang bekerja sebagai SAR, DAMKAR, BBPD, kemudian juga ada teman-teman dari PMI, dan juga Pramuka, dan juga banyak unsur-unsur lain. Ternyata yang kita siapkan bukan hanya obat-obatan saja, ataupun alat-alat lain, tetapi first aid berupa pressure damage immobilisasi, kemudian pemanas air yang bisa menyebabkan air hanya suam kuku saja. Bukan manas ya, suam kuku saja. Ataupun dengan menggunakan cukak sebagai first aid-nya. Kita lanjut kepada bab selanjutnya. Bab selanjutnya adalah bab terakhir nih, tetapi agak panjang. Karena kita akan ngomong tentang keracunan, keracunan apabila memakan ikan. Karena kita hari ini membahas tentang bagaimana kita bisa mengatasi kondisi-kondisi di laut. Pada beberapa ikan, ada yang namanya scromboid dispoisoning. Atau sebuah kondisi keracunan karena memakan ikan yang kadar histaminya tinggi. Contohnya nih, ikan tuna, ikan makrel, ikan es kolan. Saya kira ikan tuna itu banyak banget di pantai Indonesia. Hampir setiap hari dulu saya mendapatkan ikan tuna dan makan ikan tuna itu di Indonesia. Dan ikan tuna di Indonesia ada buku dbd dan sangat enak ya. Sehingga keracunan akibat ikan tuna ini sangat banyak kejadiannya. Hal itu terjadi, sebetulnya ikannya sendiri gak beracun. Ikan tunanya gak beracun. Hanya karena ketika saat ditangkap itu kandungan histaminya meningkat seiring dengan peningkatan jumlah bakteri yang mengandung histidin sehingga menjadi histamin maka si ikan tadi ketika dimakan menjadi beraduk. Lanjut. Apa tanda dan kejalanya? Tanda dan kejalanya? Tentu saja tanda-tanda kemerahan karena alergi. Pulitnya terjadi ruang alergi atau sebuah urtikarya. Denyuk jantung meningkat atau palpita. Nyeri kepala atau sepaldia. Mual atau nosi. Muntah atau vomiting. Dan tentu saja masalah GI tract yaitu diari. Nah kita lihat bagaimana first aid-nya penanganan awalnya. Ada banyak orang tidak tahu bagaimana penanganan awal kasus ini. Tetapi major kita hari ini adalah segera lakukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Karena keracunan pada ikan-ikan ini akan bisa diatasi dengan pemberian obat-obat medis. Jadi first aid-nya adalah segera bawa ke tempat. Terjadinya pelayanan kesehatan. Lanjut. Yang lain adalah toksin bukan skromboid tapi sigua toksin. Nah ini bedanya. Kalau skromboid tadi ikannya tidak beracun. Tapi ada mikroorganisme yang meningkatkan level histaminnya sehingga jadi beracun. Tapi kalau sigua ini beda. Sigua toksin ini adalah ikan-ikan pantai tropis dan ikan karang. Kayak kakak merah, barak kuda, amberjack, moral, parot fish. Yang ternyata si ikan ini makan derivat dinuflagella. Jadi dia ini makan hewan-hewan yang kecil yang namanya dinuflagella. Dan biasanya dinuflagella inilah yang menimbulkan sigua toksin. Jadi semakin besar ikannya, makannya dinuflagella semakin banyak. Maka ikan-ikan jenis ini jika beratnya itu lebih dari 2 kg. Sangat berisiko terjadinya sebuah keracunan sigua toksin. Sigua toksinnya ada di mana? Biasanya dia terpukuk di bagian hati dan konak. Jadi jika Anda tidak mau kena keracunan sigua toksin hati dan konak dari ikan ini. Terutama yang lebih dari 2 kg harus dibuat. Agar tidak menimbulkan keracunan. Apa tanda dan kejalanan? Tanda dan kejalanannya ketika kita itu makan 3 sampai 12 jam, akan terjadi masalah GI tract atau masalah penkenaan. Yang mual, muntah, diare, otot-otot kita jadi takut. Sehingga dibutuhkan sebuah pengetahuan tentang efek toksin lanjut. Jadi efek toksinnya jika 24 jam sampai 1 sampai 3 hari, maka mual, muntah, diare, dan nyeri perut tadi. Tetapi juga terjadi sebuah kondisi di sistem syarat kita jika lebih dari 2 hari, yaitu rasa baal atau parastasia di perioral dan juga di pergerakan kita. Jadi di mulut kita dan juga di eksternitas tangan dan kaki kita. Ada rasa nyeri, bahkan kadang sampai kejam. Dan juga ada sebuah rasa peningkatan simpati daripada rasa dingin dan rata panas. Dengan jantung akan ada penurunan dingin jantung atau bradycardia. Dan ada sebuah penurunan tensi atau hipotensi. Dan juga rasa nyeri yang sangat diffuse dengan sindrom yang tidak senang. Dalam kondisi seperti ini, post-itnya lanjut adalah bawa ke tempat pelayanan kesehatan. Jadi nggak usah pembuh lama-lama di rumah, cepat ke fasilitas kesehatan. Karena obat-obat untuk si buah toksin ini hanya adalah obat-obat medis. Pemberian obat-obat yang sudah diketahui secara medis. Kemarin teman-teman faktor dan juga naik sudah kita lakukan training obat-obatnya apa saja. Oke lanjut, kita lanjut kepada ikan yang sangat lucu menurut saya. Ikan ini dengan mata yang lebar, tubuh yang gendut, bibir yang membeli gitu ya. Sangat lucu, namanya ikan papur space atau ikan bundal. Atau yang terkenal dengan fubu. Nah di banyak film-film tentang Jepang lanjut, kita lihat bahwa banyak sekali pokok-kokok Jepang itu bisa memasak ikan ini sehingga tidak menimbulkan keracunan bagi orang yang memakan ikan. Dan di Indonesia di tahun 2015 ada sebuah laporan dari teman saya, Dr. Afek Purnama, hari ini juga saya undang dari Rumah Sakit DC Healer Maumere, bahwa ada kasus kejadian sangat banyak tentang keracunan isan kita. Dan juga banyak sekali kasus-kasus yang lain yang tidak terlaporkan. Karena beberapa kasus mereka habis makan ikan yang tidak tahu jenisnya, tahu-tahu menghalangnya. Jadi nama toksinnya adalah tetrodoksin. Tetrodoksin itu ada di beberapa jenis spesies ikan. Selain ikan buntal atau papur face, dia pada porcupine face. Dia juga ada di bock face, dia ada di sun face dan tiger face. Anda bisa melihat gambar-gambar ini dan juga ikan-ikannya di banyak tempat. Salah satu tempat yang saya suka ini SeaWorld. Karena ada gambar ikan-ikan ini ya. Nah, nanti teman-teman SeaWorld silahkan memberikan kita akses nih, biar kita bisa belajar kesana. Nah, bagaimana tempat tetrodoksin lanjut? Nah, tetrodoksin itu ternyata adanya di gonad, lever, usus dan saluran cerna viseranya dia. Kulit dan ovarium. Jadi, jika Anda tidak ingin mengalami tetrodoksin akibat ikan buntal, maka bagian-bagian ini gak usah dimakan. Jadi itulah sebuah trik dari safe-safe orang Jepang, di mana membuat makanan tradisional ikan itu dengan membuang semua ini agar tidak terjadi tetrodoksin terutama pada ikan jenis ikan papur face atau ikan buntal. Lanjut. Saya minum dulu ya. How's it? Oke, saya lanjut. Tetrodoksinnya itu diproduksi di mana sih? Tetrodoksin itu ternyata diproduksi oleh mikroorganism. Dia ada di alam dan dia itu mengganggu pencernaan dan sistem sarap serta gangguan metabolisme yang lain. Dan bahkan yang fatal ketika jadi fase sistemik, dia bisa menjadikan sebuah respiratory failure atau badan nafas sampai kematian karena kardia kering. Jadi sebetulnya kondisinya beda. Tetrodoksin ini. Lanjut. Cara untuk penanganan awalnya gimana? Cara penanganan awal, kalau terjadi sebuah kasus kita makan atau termakan ikan buntal ini, maka satu, kita harus segera melakukan penyelamatan jalan nafas dan juga penapasan. Dan segera bawa ke tempat asli nafas. Jika teman-teman seorang tim SAR, tim jamkar, tim PSD, pramuka, dan PMU, Anda harus belajar dengan bagus tentang bagaimana menyelamatkan jalan nafas. Mungkin nanti di sesi yang lain saya akan memberikan sebuah training tentang bagaimana membuka jalan yang pakai tim 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 oleh awam. Karena sebetulnya mudah saja tinggal diberitahu posisinya. Bagaimana kita menengadakan kepala sehingga lidah tidak jatuh ke belakang. Bagaimana kita melakukan manuver dengan hatim dan cimp oleh tadi sehingga jalan nafas tidak tertutup oleh kondisi-kondisi kelumpuh hatta. Ataupun keadaan tidak tersesat. Lanjut. Nah, ternyata lanjutnya sudah habis nih teman-teman. Jadi, hari ini semua bagian tentang hewan beracun yang ada di Indonesia sudah saya beritahukan tentang bagaimana preventif, bagaimana terjadinya keracunannya, bagaimana mengatasi penanganan sengatan maupun jikitannya, dan juga first aid penanganan awalnya. Tentang terapinya, sudah teman-teman medis kemarin kami training. Nah, sekarang adalah saatnya kita melakukan sebuah pertolongan ketika itu semua menimbulkan fatalitas. Hari ini, selain kita belajar tentang hewan lautnya, kita akan belajar bagaimana melakukan pertolongan awam untuk kondisi terjadinya sebuah gagal jantung. Nah, gagal jantung kalau kita tadi menyimak sharing saya dari awal sampai akhir, dari sengatan ubur-ubur sampai di makan ikan dan beracun, maka seringkali kematian-kematian terjadi karena kita tidak bisa melakukan pertolongan di saat-saat kritis atau saat-saat terjadinya gagal. Jika kejadian di luar rumah sakit atau OHCA ini, maka kita bisa melakukan step-step research. Jika kita menemukan pasien tidak sadar, kita lakukan cek respon, kita panggil, apa-apa ada respon, maka step selanjutnya adalah meminta gantuan. Tolong, tolong, baik itu menelpon maupun berteriak supaya orang lain menolong. Dan sambil menunggu itu, kita melakukan pijat jantung dengan meletakkan tangan kita di bagian tengah jantung dan melakukan sebuah pijat. Jangan takut kalau di tengah jantung tidak akan terjadi patah tulang-ulang. Banyak orang tidak mau pijat jantung karena bilang, betul maaf, aku takut kalau patah. Padahal kalau di tengah ini ada sebuah tulang yang sangat elastik, yang disebut stereo, di mana ketika kita melakukan pijat, dia tidak akan terjadi patah. Sambil melakukan pijatan, kalau pada awam tidak ada hitungan, jadi terus lakukan pijatan sampai tim penolong datang. Tim penolong melakukan sebuah persiapan. Selain membawa alat-alat untuk menolong jalan nafas dan juga pernafasan, maka dia diperlengkapi dengan AID. Kenapa AID ini sangat penting? Untuk melakukan aktifasi pada jantung tadi. Jadi ketika datang, dia melakukan pemasangan AID tim ini dan juga mengganti dari tim penolong awam untuk melakukan bijat jantung dan si AID melakukan sebuah deteksi. Apakah memang butuh shock elektrik tadi atau tidak? Jadi ketika AID akan dilakukan sebuah shock, maka semua tangan, semua orang yang pegang pasien harus melepaskan. Harus clear semuanya, anybody clear di sana. Sehingga ketika dilakukan shock slide berikutnya, maka tidak ada yang tersengat penolong-penolong tadi oleh listrik AID. Lanjut. Nah, di situ kita lihat bagaimana di AID itu ada dua patch yang diletakkan di tempat. Nanti akan diperagakan oleh Mas Ari ya. Dan setelah kita bisa melakukan pertolongan dan kita cek ternyata terjadi kesadaran yang meningkat atau ROSC, maka kita bisa tambahkan dua ventilasi dan posisikan pasien dengan posisi recovery. Ketika dia muntah, tidak masuk lagi ke jalan nafas, tapi bisa keluar dengan posisi seperti slide yang terakhir, yaitu dimiringkan. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan bagaimana caranya mengaktifkan dan juga memasang AID dari Mas Ari sebagai kelanjutan dari sharing saya tentang bagaimana mengatasi tengahkan lewat bukti. Monggo, Mas Ari, silakan untuk mengajari teman-teman kita di sini. Ini non-medis loh, Mas Ari, bukan medis. Siap, siap. Terima kasih Dr. Tri Maharani atas waktunya tentunya ya. Menarik sekali tadi sudah disampaikan hewan laut ya. Jadi ada ubur-ubur, ada ikan yang terkesan lucu ya kalau kita lihat sekilas ya. Tapi ternyata tanpa kita sadar ini cukup berbahaya. Dan tadi juga dijelaskan juga bagaimana cara penanganan yang benar tentunya ya. Kalau tadi juga disampaikan bahwa ada mitosnya bahwa nanti kalau kena sengatan ubur-ubur cukup dikasih air seni gitu misalnya. Apakah itu benar-benar? Tidak tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Tri Maharani. Nah terkait dengan efek dari salah satu sengatan ubur-ubur atau hewan berbisa di laut, salah satu efeknya adalah nanti ada kemungkinan serangan jantung dan pasti ada kegagalan atau kerusakan di otak jantung. Nah salah satu penanganan dari efeknya tadi adalah kita menggunakan AED. Tadi juga sudah disebutkan dengan jelas bahwa bagaimana cara penanganannya terus ketika menghadapi orang yang terkena jangguan itu. Yang pertama tadi juga sudah disebutkan jangan sampai kita jadi pahlawan kesiangan. yang pertama tentu ketika kita melihat ada korban minta tolong dulu kalau kita sendiri sampaikan bahwa di satu tempat ada orang yang tidak sadarkan diri butuh bantuan, perlu bantuan mohon segera hubungi medis atau kalau misalnya di Jakarta ya 1-1-8 gitu misalnya atau rumah sakit terdekat atau kalau di luar negeri ya 9-1-1. Yang kedua tentu kita langsung melakukan pertolongan pertama pada orang yang atau yang korban tadi. Di beberapa negara kalau kita sebut AED atau otomatik eksternal defibrillasi itu sudah ditempatkan di area-area umum seperti apar ya jadi sudah dianggap hal yang hujan jadi misalnya di mal atau di bandara atau di tempat-tempat yang memang buat pelayanan publik. Di Indonesia penempatan AED ini hanya sebatas di bandara atau stasiun atau di gedung-gedung yang memang secara apa namanya komitmen terhadap kesehatan juga cukup tinggi. Tapi di beberapa tempat saya lihat masih belum dipasangkan AED. Tapi memang ini menjadi sebuah sebuah dilema ya kadang-kadang kita membeli AED ternyata di beberapa kasus masih belum bisa menggunakannya dengan baik. Padahal ketika kita bicara AED atau otomatik eksternal defibrillasi ini dirancang sedemikian rupa untuk bisa dipergunakan oleh orang awam. tidak perlu medis atau paramedis untuk menggunakan karena memang nanti ada instruksi yang dipergunakan di latihan ini. Mulai dari awal penempatan patch-nya seperti yang saya sebutkan di saya gambar di depan ini. Jadi gambarnya ini sudah terlihat jelas di mana penempelan disposable patch-nya. yang pertama ketika kita mau menggunakan AED caranya adalah kita bisa tekan on-off langsung atau kita tarik yang ada tulisan pool-nya ini seperti ini. saya matikan dulu. Jadi ketika kita tarik tutupnya atau casing-nya ini otomatis akan ada instruksi untuk menempelkan disposable patch ini sesuai dengan yang ada di gambar. Contoh seperti ini. jadi ini adalah bagian atas bagian atas dada atas dan yang sebaliknya adalah bagian dada sebelah kiri bawah. Saya contohkan jadi seperti ini pemasangannya satu di bagian area dada kanan atas dan yang kedua adalah bagian dada sebelah kiri bawah. Ketika kita sudah yakin bahwa penempelannya sudah benar otomatis alat ini akan melakukan analisa contoh seperti ini. Ketika melakukan analisa kita tidak boleh memegang pasien jadi biarkan pasien dan nanti ada urutan yang ketiga ini yang paling penting ketika gambar petir ini nyala ketika gambar petir ini nyala artinya orang tersebut telah terjadi serangan jantung kalau kalau tidak nyala orang tersebut tidak mengalami serangan jantung artinya memang alat ini didesain untuk dari sisi keamanannya cukup aman karena memang ketika dipergunakan untuk orang yang tidak terjadi serangan jantung alat ini tidak akan memberikan shock tapi ketika orang atau korban mengalami serangan jantung otomatis yang warna oran ini akan nyala dan kita cukup tekan yang warna oran dan pastikan ketika sebelum menekan warna oran itu korban tidak ada yang memegang jadi pastikan bahwa tangannya tidak dipegang atau mungkin kakinya tidak dipegang karena ketika ada orang yang memegang korban dan kita melakukan shock atau menekan gambar petir ini otomatis orang yang memegang akan terkena dampak dari shock karena ini adalah listrik jadi ada resiko terkena sanggatan listrik jadi saya ulang ketika pertama kali kita menemukan korban yang pasti tadi kita meminta tolong kita memberikan bantuan dengan RGP kalau memang AED nya belum ada sambil menunggu AED datang kita RGP tapi kalau AED nya sudah ada ya kita tempel patch nya sesuai dengan gambar sesudah itu dinyalakan dan AED ini akan memberikan instruksi berikutnya melakukan analisa dan yang terakhir perlu atau tidaknya shock alat ini yang akan menganalisa baik itu dokter Tri Maharani yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan AED terima kasih saya Ari Trimulyadi dari PT Berkaniaga Medika waktu dan layar saya kembalikan kepada dokter Tri Maharani selamat siang terima kasih matahari penjelasannya karena penggunaan AED sekarang menjadi sebuah hal yang wajib untuk kita itu tidak harus medis tetapi teman-teman awam memang menjadi barikade terdepan kalau terjadi kasus-kasus serangan jantung akibat sengatan hewan-hewan berbisa ini dan penggunaan AED memang tidak harus menunggu tenaga kesehatan tetapi teman-teman bisa melakukan sendiri dan di acara kita yang disponsori oleh Kemenkes dan juga teman-teman dari Indonesia Toksinologi dan juga PDP ini kita memberikan sebuah training tentang pemakaian AED nah hari ini juga terima kasih ya untuk teman-teman lapor COVID nih yang sudah rame-rame datang Mas Aik dan Mbak Cici dan teman-teman yang lainnya terima kasih ya karena sudah mau datang di acara kami karena teman-teman relawan ini menjadi sebuah inti yang luar biasa di kasus COVID kemarin juga teman-teman relawan mandiri teman-teman RIM yang juga ikut di sini menye marahkan karena mereka semua disaster itu datang sehingga akan sangat menolong sekali kalau mereka bisa mengerti bagaimana tata laksana dan cara menolong korban-korban yang terkena dengan tanah hewan-hewan selanjutnya tak serahkan lagi teman-teman ya Mbak aku sudah selesai nih untuk mempresentasikan tentang kasus-kasus sengatan hewan laut dan silahkan nanti sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-tanya jawab terima kasih dokter terima harami atas penjelasan materi disini juga kita sudah ada sudah banyak nih ada yang bertanya untuk materi kita hari ini langsung saja saya bacakan untuk pertanyaannya ya cuma karena hari ini hari Jumat tadi saya sudah di WA beberapa ini kita tidak bisa menjawab semua tetapi semua pertanyaan akan tetap saya jawab jangan kuatir kami akan chatkan ke Anda masing-masing baik melalui email maupun WA jadi mungkin hari ini kita ada tiga pertanyaan dulu ya Mbak kemudian saya akan jangka baik untuk pertanyaan pertama dari Adika Sektio Si Legon apakah perlu ketika main di pantai kami membawa kotak ketiga K sebagai anggota di tengah-tengah tersebut dan obat-obatan apa saja yang harus ditiarkan di kotak P3K apabila diperlukan pertanyaan yang bagus Mas Adi ya Mas Adi iya memang kotak P3K dibutuhkan tapi saya tidak menyarankan Anda membawa obat tetapi Anda membawa first aid ya jadi bawalah cuka yang sudah diencerkan kalau pergi ke pantai bawalah imobilisasi ya itu berupa kayu begitu saja kan ya bisa atau kardus dan juga elastik bandit elastik bandit itu bisa dibeli di apoteks ya itu sesuatu yang elastik bukan tensocret ya jadi dia nanti fungsinya untuk menekan saja otot supaya tidak melakukan kompraksi dan saran saya yang lain adalah juga membawa kompor kecil kalau misalnya bisa memanaskan cairan atau air suam-suam kuku kan cuma sebentar saja atau membawa termos nah termos ini kan bisa diencerkan airnya sehingga cuma menjadi 45 derajat saja atau suam-suam kuku nah saran saya itu mas Aji kalau untuk obat jangan kalau untuk obat itu harus ada pemeriksaan medis jadi saya tidak menyarankan Anda membawa obat tetapi Anda membawa alat-alat bekin selain itu preventifnya nah preventifnya kayak tadi saya menyarankan jika Anda tahu peta saya tadi bahwa di semua pantai Indonesia Indonesia itu ada jellyfish dengan berbagai macam spesies tapi ada-ada dimana tuh di Serang Banten ya di daerah-daerah sana saya ada teman saya dokter Riri kepala UGD belajar pembangunan negara yang hari ini juga ada nih nah itu sangat banyak jellyfish yang blue bottle apalagi bulan gini mas Juni sampai Agustus nih karena ada arus yang dari negara lain Filipina dan Australia sehingga sering blooming jellyfish ini ada di daerah Serang Banten jadi saya menyarankan Anda memakai baju yang tertutup tadi itu ya untuk berenang anak-anak Anda juga kemudian jangan lupa untuk melihat situasi jika blooming daripada jellyfish ini sangat banyak ya mending betul-betul tidak saja atau tidak usah berenang jadi sangat susah karena jellyfish ini kan meskipun warna biru tapi ketika di akhir itu transparan seperti yang saya alami ketika mencari bull bottle jellyfish ini ternyata orang-orang yang berenang itu tidak melihat si jellyfishnya tetapi tentakelnya ternyata sudah menyengat mereka meskipun umbrellanya bagian yang gembung dan berwarna biru tadi itu masih daul dari mereka nah jadi saran saya itu rakukan preventif dan promotifnya pakailah APD dan siapkan di kontak emergensi Anda alat-alat untuk terima kasih dokter dan untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mipetut Kurniati apakah bulu babi berbahaya ke depannya di mana saya pernah mengalaminya dan banyak cara dilakukan saat diperang apakah benar cara menghilangkannya dengan menepuk pada bagian yang terserang atau untuk mendapat atau disarankan oleh orang-orang sekitar mendapatkan air seni yang sejarah betul ya terima kasih Ibu ini ketut ya nah dari balik ini kayaknya Bu memang itu tadi yang saya ceritakan bahwa banyak sekali tradisional metode yang ternyata tidak direkomendasikan lagi oleh WHO ya Bu memberikan air seni memukul-mukul kalau dulu saya waktu ke pantai kalau pernah bulu babi disuruh memukul-mukul pakai batu karang gitu ya atau digosok-gosok pakai pasir nah itu ternyata tidak bisa mengeluarkan si arsin atau landak laut atau bulu babi tadi Bu jadi sarannya adalah satu Anda segera berikan air suam-suam kuku tadi yang saya suruh bawa di termos tadi ya kemudian kita cahitkan sampai 45 derajat kemudian disiramkan di tempat adanya bulu babi tadi kira-kira 20 sampai 40 menitan begitu kemudian kita bawa ke tempat pelayanan kesehatan untuk di remove atau diambil dari bulu babinya jika ada di persendian tertancaknya bulu babi itu sangat berbahaya biasanya membutuhkan tindakan bedah oleh teman-teman dokter spesialis bedah jika tidak diambil di tempat-tempat tadi akan terjadi granuloma dan granuloma itu yang menyebabkan rasa nyeri yang berkepanjang beberapa orang yang tersengah bulu babi di persendian itu sampai panjang sampai kira-kira bulan sampai tahun rasanya nyeri jadi saya sarankan untuk tidak menggunakan cara-cara tradisional yang tidak jelas memukul-mukul kemudian memberikan urin tapi lebih baik Anda memberikan air suam-suam buku tadi kemudian segera bawa ke tempat pelayanan kesehatan dan di sana mereka akan remove daripada pedicle ataupun dari stingnya tadi kemudian mereka juga akan memberikan obat-obat yang lain untuk melakukan pain relief atau penurunan rasa nyeri begitu bu kira-kira dan saya sangat menganjurkan kalau Anda pergi ke pantai-pantai yang memang banyak bulu babi untuk menggunakan APD ya bu nah jadi akan terlindungi terutama anak-anak silahkan ibu-ibu meminta mereka untuk menggunakan APD terima kasih dokter dan untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Mohamah Tentuan jika kita tertengat ubur-ubur tersebut cukak atau aluh hangat yang seharusnya jadi pertolongan pertama itu tidak ada apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pertolongan pertama jadi pertolongan pertama adalah segera bawa ke tempat posko pelayanan kesehatan atau legat jadi misalnya cukak tidak ada tonggak-tonggak cukak di sekitar sana kemudian Anda tidak membawa termos air panas berarti Anda harus mencari sebuah tim untuk pertolongan tadi jadi saya menyarankan untuk pergi ke tempatnya legat kan hampir semua pantai di Indonesia mempunyai legat atau penjaga pantai mereka akan bisa melakukan pertolongan saya sendiri tadi dilihat di slide saya saya melakukan training kepada penjaga pantai yang ada di parangstritif kemudian biasanya juga ada tempat-tempat pelayanan kesehatan di tingkat sana misalnya bus kersmas nah jadi segera bawa untuk kasus sengatan ini ke tempat pelayanan kesehatan jadi berilah pengobatan yang tidak hanya dengar-dengar itu bisa diobati misalnya oh katanya orang-orang bisa pakai order jangan oh kata orang-orang bisa pakai air kencing jangan tapi harus pasti ya jadi pengobatannya harus pasti jadi salah saya bawalah ke tempat pelayanan kesehatan ya Pak karena di sana dia akan mendapatkan pertolongan secara medis dan pasti evident base ataupun dasar pengobatannya supaya nanti tidak terjadi sebuah morbiditas atau mortalitas karena jelly base adalah salah satu binatang laut yang berfinom dan binomnya bisa mematikan baik terima kasih dokter karena waktu juga ini dokter ya yang membacakan tiga saja nanti untuk nanti saya jawab kok jangan khawatir nanti saya akan jawab saya akan jawab lewat chat ataupun email lewat teman-teman yang menjadi panitnya di sini ada Pak Zainal Bu Hesti Pak Tulus dan teman-teman yang lainnya baik terima kasih dokter terima kasih jawaban dari pertanyaan peserta yang sudah masuk tadi kami mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab dikarenakan pertabatakan waktu Bapak Ibu mungkin untuk dapat menyaksikan acara ini kembali Bapak Ibu bisa menyaksikannya melalui channel kami di Berkaniaga Medica atau nanti juga bisa di upload di Youtube P2PM mungkin dari Pak Zainal baik baik lanjut ke acara selanjutnya seperti yang saya infokan tadi di awal kita akan ada pemberian hadiah dari Pak Zainal apakah sudah ada pemenangnya untuk hari ini gimana Pak Zainal sudah ada siapa yang menang hari ini saya sih berharap menang Pak Zainal baik mungkin sambil menunggu Pak Zainal kita mau ada yang lewat dulu nih dokter ya saya menunggu Pak Zainal menentukan pemenangnya saya jadi dep-dep saya ingin menang soalnya Pak Nirmal nggak ingin menang mau dong ini juga bisa boleh menang saya infokan bahwa produk Nebulizer untuk home care kami sekarang sudah tersedia di Tokopedia dan Shopee untuk memudahkan customer dalam pembelian Nebulizer home care dengan akun kami di Tokopedia yaitu Berkan Niaga Medica dan akun kami di Shopee yaitu BNM62 saya infokan juga bahwa kita Berkan Niaga Medica merupakan distributor alat kesehatan dari Philips kita juga menyediakan AED yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ritri sebelumnya untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian AED dapat menghubungi kami di 0811 104 7038 atau bisa mempunyai akun sosial media kami yang ada di layar baik untuk selanjutnya pada Bapak Zainal apakah sudah ada untuk pengumuman pemenangnya ada ada Mbak Nirmas saya tayangkan Bapak Zainal ya ternyata masih ada ya tak maha ya ada sebentar saya sharekan jadi ada pemenang tumblr dan juga pulsa dari kita ya Pak ya siap baik ini sudah di share screen sama VST jadi hari ini ada pemenang surprise untuk peserta webinar jadi ada tumblr dan pulsa ini untuk slide pertama ada 4 orang mendapatkan tumblr slide selanjutnya ini untuk pulsa 20 nya ada 7 orang oke terima kasih Pak Zainal terima kasih Bapak Zainal sayangnya aku gak dapat Pak Zainal terima kasih untuk pengumuman pemenangnya dan untuk para peserta yang memenangkan hadiah kita hari ini tim kami akan menghubungi peserta untuk pembagian hadiahnya ada satu lagi Mbak untuk semua peserta hari ini ada berapa peserta tuh hari ini ada ada 166 ada 166 dan juga di youtube sekitar 40 dan 200 peserta ya akan semuanya mendapatkan e-sertifikat dari Indonesia Tech Talks Timologi nah ini khusus nih untuk yang non-medis hari ini gitu ya dapatkan sertifikat dari Indonesia Tech Talks Timologi tentang penanganan kesengatan hewan nanti kita akan kirimkan lewat Mas Fadel dan Mbak Catur yang ada juga di ajaran terima kasih baik terima kasih dokter untuk acara selanjutnya mungkin kita akan kembali lagi kepada Ibu Citi Tiga Neva untuk membuat Tulus kepada Bapak Tulus untuk memberikan penutupan sambutan dan penutupannya secara setahari baik terima kasih Mbak Nirmah dokter maha luar biasa masih dengan penuh semangat maaf tadi di studio Rasuna Said ada sedikit gangguan sinyal sehingga kami agak terlambat ya nanti lain kali kesini aja bareng-bareng saya Pak di studio NBN boleh siap siap luar biasa di studio baik sekalian terima kasih mohon maaf ini Ibu Ketua Tim Kerja P2 Zoonosis dan penanganan penyakit akibat dikutan kelaman perpisahan dan tanaman peju ada penugasan dari Ibu Direktur sehingga beliau menugaskan saya untuk menutup acara ini ya tentu acara ini sangat menarik dan hari ini kita sudah bincang-bincang banyak sekali terkait dengan kesenggatan hewan laut berpisah narasumber kita luar biasa bagi tenaga kesehatan hari ini cukup banyak juga ya ada 208 orang yang saya pantau tadi akhir di zoom dan di youtube sebanyak 22 orang semoga teman-teman yang tidak berkesempatan untuk bergabung di hari ini ada rekaman youtube-nya yang bisa disaksikan sebuah waktu ya Indonesia luar biasa mempunyai garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia ini luar biasa sehingga kita kaya pura dan fauna di samping ada anugerah ada berkah ada peluang yang luar biasa ada ancaman juga ya diperlukan pengelolaan ya atas kekayaan itu agar tidak menjadi anggaman kekehatan masyarakat ya ya Alhamdulillah acara sudah berlangsung dengan lancar namun mohon maaf Bapak-Ibu sekalian para peserta pertemuan ini karena terpatu waktu ya hari Jumat sehingga acara ini habis akhir sebelum sahabat-sahabat kita yang akan menjalankan selaju ya seperti penanggulangan penyakit jurnosis lainnya ya penanggulangan kasus sengatan hewan laut berbisa ini juga menjadi sangat penting ya untuk di implementasikan secara one health ya kesehatan satu bersama ya dimana pada upaya ini melipatkan lintas kementerian lembaga ya akademisi organisasi profesi dunia usaha ya semoga workshop kali ini menjadi embryo ya untuk melakukan koordinasi ke masa depan ya kolaborasi ya dan sinergi untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat ya khususnya kalau penyakit akibat jangatan hewan laut berbisa pada akhirnya saya tak lupa atas nama pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sekundang peserta perwakilan dari apa namanya kementerian lembaga yang sudah bergabung pada hari ini pada narasumber dan segenap tim kerja pencegahan dan penggalian penyakit se-unusis dan penyakit akibat gigitan hewan berbisa di Direkturat Pencegahan dan Pemilihan Penyakit ya Penterian Siata yang sudah mendukung acara ini dengan sukses tentu saja dengan mitra pendukung yang hari ini luar biasa beberapa kali kami menyampaikan sosialisasi ini juga didukung oleh mitra hasil terima kasih atas segala dukungannya perhatiannya atas nama pimpinan dan kita semua kita akhiri acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah kuci syukur kehadiran Tuhan yang mahasiskan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Jiwa dan Raga kembali ke Mbak Nirmas silahkan baik terima kasih Bapak Tulu untuk penontonannya sebelum kita tutup kembali bisa untuk semua panelist bisa menyalahkan videonya kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu baik kita berfoto bersama terlebih dahulu satu dua tiga baik terima kasih karena semua acara sudah selesai mari kita tutup acara kita hari ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi terima kasih Mbak Nirmas agak mantuin penjelasan materi dan jawaban dari pertanyaan peserta semoga dengan dijalankannya secara hari ini dapat menambah ilmu dan lewatkan untuk kita semua sebelum menutup acara izinkan saya menyampaikan kibang pantun penutup baju bersih tidak ternoda jangan lupa disetrika terima kasih para peserta sampai jumpa di acara selanjutnya saya Nirma Pasasi wakil seluruh tim dari panitia acara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa sampai jumpa lagi semoga berguna semuanya semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati